Tim Inafis Polresta Manado Senin Siang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi pasca kebakaran yang mengakibatkan 10 rumah yang berada di lingkungan 2 kelurahan keleak kejamatan Melalayang Manado habis dilalap si jago merah pada Senin Dinihari. Akibat kebakaran tersebut, 2 korban meninggal dunia. Korban diketahui merupakan pasangan suami istri. Kedua korban yakni David Toreh, 61 tahun dan Tresi Rantung, 55 tahun yang berprofesi sebagai kepala sekolah SDN 17 Manado langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Manado. Kebakaran yang melanda kawasan rumah dinas guru kompleks SDN 36 Manado pada pukul 2.00 waktu Indonesia bagian tengah diduga karena hubungan arus pendek listrik yang berasal dari salah satu rumah warga. Selama satu setengah jam api akhirnya berhasil dipadamkan aparat gabungan bersama warga sekitar dibantu tiga unit mobil pemadam kebakaran milik Temkot Manado. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Stephen Potabuka melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.